Tim yang hebat tidak berisi individu yang hebat, namun tim yang hebat berisi interaksi yang hebat di dalam sebuah tim. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Culture Code karya Daniel Kohl. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara membangun sebuah tim yang sukses. Tentu saja, sehebat apapun seseorang, dia tidak akan bisa mengerjakan semuanya sendirian. Mereka butuh orang lain untuk membantu mengerjakan sebuah proyek hingga sukses. Namun tentu saja, membangun tim juga tidak mudah. Kenapa ada sebuah tim yang punya kinerja lebih baik daripada tim yang lain? Apakah tim yang sukses perlu berisi orang yang jenius? Atau tim yang sukses bisa dibentuk dari anggota tim yang biasa saja? Daniel menemukan sebuah tim yang sukses bukan ditentukan dari kemampuan individu, tapi bagaimana mereka berinteraksi di dalam sebuah kelompok. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia grup yang sukses. Pada dasarnya, kita pasti bagian dari sebuah kelompok. Entah itu dimulai dari keluarga, teman, atau rekan kerja. Setiap grup pasti punya budaya kerjanya masing-masing. Ini adalah hubungan antar setiap orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Tentu saja, ada tim yang mampu bekerja dengan baik, ada juga yang berantakan. Kamu pasti dengan mudah menyadarinya apabila kamu berada dalam tim dengan budaya kerja yang buruk. Alih-alih fokus pada kualitas interaksi antara anggota tim, mereka malah sibuk memikirkan bagaimana posisi dan status mereka di dalam grup tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu pasti pernah melihat seorang di dalam sebuah grup yang sepertinya tidak cocok dengan satu orang lainnya. Jadi, setiap ide yang ditelurkan oleh orang tersebut selalu ditolak mentah-mentah. Ini adalah resep untuk menjadi tim yang buruk. Ada sebuah cerita yang menarik. Penelitian membagi dua kelompok yang berbeda berisi mahasiswa bisnis dan anak TK. Mereka ditantang untuk membuat bangunan setinggi mungkin menggunakan bahan dari spageti yang belum dimasak, plaster, benang, dan marshmallow. Tim dari mahasiswa bisnis lalu berdiskusi ide dan opsi yang mereka ambil. Menentukan strategi dan membagi tugas secara sistematis. Lain halnya dengan tim yang berisi anak TK. Sekelompok anak tersebut duduk dalam lingkaran, mulai mengerjakan tanpa strategi, dan secara spontan bertukar ide selama pengerjaan. Hasilnya cukup mengejutkan, tim yang berisi anak TK berhasil membuat bangunan dua kali lipat lebih tinggi daripada tim yang berisi mahasiswa bisnis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata tim yang berisi anak TK fokus pada interaksi mereka di dalam sebuah kelompok dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, daripada fokus berkompetisi dengan anggota lain di dalam kelompok. Apa fondasi dari sebuah tim yang kuat? Salah satunya adalah rasa aman. Coba bayangkan, kamu diminta untuk mengerjakan sebuah tugas, tapi kamu boleh memilih di mana kamu bekerja. Apakah di rumah atau di ruangan yang penuh dengan orang asing? Mayoritas pasti akan memilih di rumah. Alasannya sederhana, rumah merupakan tempat yang kita anggap aman dan nyaman. Sama halnya saat kita berada dalam sebuah grup. Jika setiap anggota di dalam sebuah tim merasa nyaman, maka tim tersebut akan bekerja dengan baik. Ada sebuah penelitian dari University of South Wales yang meminta seorang bernama Nick untuk menjadi anggota dari beberapa tim yang diberikan tugas untuk menciptakan rencana pemasaran bagi sebuah perusahaan. Nick mengambil peran sebagai anggota tim yang menyebalkan. Jadi, dia akan malas mengerjakan tugas yang diberikan dan berusaha memperlambat kinerja tim. Ternyata, perilaku buruk dari satu orang langsung menyebar ke semua anggota tim sehingga mereka mulai bekerja seperti Nick dan hasilnya jadi kacau. Hanya ada satu grup yang kebal terhadap pengaruh Nick, yaitu grup yang memiliki orang seperti Jonathan yang bertugas untuk menangkal perilaku Nick yang buruk dengan menyebarkan kehangatan dan aura positif di dalam sebuah grup. Hasilnya, para anggota tim masih bisa bekerja dengan baik walaupun dengan sikap Nick yang buruk. Kedua, tidak sempurna itu baik. Tadi kita sudah belajar kalau setiap anggota tim harus merasa aman dulu baru bisa bekerja dengan baik. Namun, untuk menciptakan rasa aman memang tidak mudah. Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, mendengarkan sepenuhnya. Ketika orang lain berbicara, fokuslah mendengar sepenuhnya. Tatap matanya, berikan orang itu perhatian penuh, balas singkat ucapannya dengan kata afirmatif seperti iya, betul, dan sebagainya untuk menunjukkan kalau kamu memperhatikan. Yang paling penting, jangan potong pembicaraan orang lain. Bukan hanya menjengkelkan, interupsi juga akan merusak alur pembicaraan. Tips lain untuk menciptakan rasa aman adalah dengan membuat orang lain melihat kelemahanmu. Caranya bisa seperti ini. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, kamu tanya pendapat orang lain dan bilang, saya bisa saja salah. Bagaimana menurut kamu? Atau, kamu juga bisa bilang gini, tadi ada penjelasan saya yang ketinggalan nggak? Kerendahan hati ini akan menunjukkan kalau kamu adalah manusia biasa yang mungkin saja bisa salah. Ada sebuah contoh yang menarik. Sebuah pesawat domestik yang terbang menuju Chicago mengalami kejadian buruk. Salah satu mesinnya meledak. Pilot yang bernama Al Haynes langsung bilang ke semua awak kabin kalau dia membutuhkan bantuan semua orang. Keputusannya berhasil menyelamatkan 200 nyawa. Semua awak kabin bahu-membahu untuk menyelamatkan pesawat dengan pendaratan darurat. Ketiga, punya tujuan yang sama. Apa sih tujuan itu? Jadi, tujuan adalah kumpulan kepercayaan dan nilai yang dianut dalam sebuah tim. Contohnya begini. Kalau kamu nonton atau bermain dalam pertandingan olahraga, kamu akan menyadari kalau sebuah tim yang sukses berisi setiap anggota tim yang punya visi yang sama soal bagaimana mereka bekerja sama dan apa yang ingin mereka raih. Visi yang sama baru bisa mendorong semua anggota tim bergerak ke arah yang sama. Tentunya hal ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Sebagai pemilik bisnis atau ketua tim, kamu harus mengulangi terus-menerus apa tujuan sebuah perusahaan atau tim yang dibentuk. Repetisi yang dilakukan terus-menerus akhirnya akan membuat karyawan atau anggota tim ingat komitmen mereka. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah majalah. Survei itu bertanya kepada para manajer di sebuah perusahaan. Berapa banyak yang tahu prioritas utama perusahaan? Mayoritas mereka setelah dihitung menjawab rata-rata 64 persen. Kenyataannya hanya 2 persen yang tahu. Memahami prioritas perusahaan memang tidak mudah, apalagi kalau menggunakan jargon yang hanya dimengerti oleh level eksekutif. Caranya bisa seperti ini. Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Jembatan itu ibarat sebuah tujuan yang menghubungkan tim di masa kini untuk menuju masa depan yang diharapkan. Otak kita lebih mudah menerima apabila sebuah tujuan itu dibentuk seperti sebuah cerita yang menarik. Hal ini misalnya cerita awal kenapa perusahaan dibentuk, nilai apa yang dianut hingga bisa mencapai titik sekarang, dan harapan di masa depan. Cerita inilah yang kemudian menjadi benang merah yang merajut kebersamaan di dalam sebuah organisasi. Pada akhirnya, kekuatan sebuah cerita baru dirasakan ketika mereka termotivasi untuk bergerak menuju tujuan bersama. Misalnya, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Kita tidak bisa meraih hal besar sendirian. Kita butuh dukungan orang lain. Sebuah tim yang hebat punya visi untuk bergerak ke arah yang sama. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.